Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan sekalian Berjumpa lagi dengan Islam Bergerak TV Bersama saya Amalia Salabi Kawan-kawan di video ini Kita akan membahas sebagainya jurnalisme dan perlawanan Nah mungkin teman-teman Terbesit di benaknya Kalau kenapa sih kok wacananya perlawanan terus Atau mungkin teman-teman juga mikir Kalau kok serem banget ya Temanya perlawanan Atau mungkin teman-teman yang bikin video ini Mau membuat Indonesia sebagai Syiria kedua Atau mungkin teman-teman juga mikir kalau kita isis gitu Nah tenang teman-teman Kita akan menjawab Semua kekhawatiran teman-teman Nah tapi sebelum kita mulai tanya jawabnya nih Aku mau ngingetin dulu Untuk mensubscribe dan me-like video ini Kita gak maksa sih sebenarnya Cuma bakal teman-teman bakal rugi sendiri Kalau gak mensubscribe channel kita Kenapa? Karena kedepannya Kita bakal membahas tema-tema Yang menarik juga Dan teman-teman akan mendapatkan konten-konten Yang menarik dan cukup informatif Mengenai jurnalisme dan perlawanan ini Mungkin kawan-kawan sekalian ada yang berpikir Bahwa mereka sama sekali tidak berhubungan Terlebih apabila kita mengenai sejarah Dan perkembangan jurnalisme di Eropa dan Amerika Yang memang dalam banyak sisi Berkelit-kelindan dengan perkembangan kapitalisme Katakanlah salah satunya Melalui industri percetakan Tetapi sebetulnya Apabila kita melihat dalam konteks yang lebih spesifik Di negara dunia ketiga Atau negara-negara yang menjadi koloni Eropa dan Amerika Jurnalisme itu justru memiliki keterkaitan Dengan perjuangan antikolonial Setidaknya kita akan menemukan Banyak sekali tokoh antikolonial Baik dari pihak negara penjajah Maupun terjajah Yang merupakan jurnalis yang mumpuni Dari Jose Carlos Maria Tegu Sampai Carmax Dari Mahamud Darwish Sampai Jose Rizal Kita akan menemui berderet Nama pejuang-pejuang antikolonial garis depan Yang memakai jurnalisme Sebagai alat perjuangan Nah khusus semacam itu Terjadi pula di Indonesia Malahan bisa dikatakan Sejarah jurnalisme di Indonesia Adalah sejarah perlawanan Kita tahu nama seperti Tirto Adi Suryo Mas Marco Kartodi Kromo Kwi Kekbe Dan juga Haji Misbah Nama-nama itu kita kenal Karena kekeras kepalaan mereka Melawan pemerintah kolonial Belanda Nah tradisi perlawanan Dan keberpihakan itu Berlanjut di masa setelahnya Orde baru kita tahu Salah satunya ikut ditumbangkan Oleh keberanian jurnalis-jurnalis Keras kepala Macam George Junus Adi Condro Dan juga Seno Gumira Aji Darman Lantas pertanyaannya sekarang Bagaimana kita melihat Posisi jurnalisme hari ini Apakah jurnalisme masih memiliki Semangat dan tugas pembebasan Sebagaimana kita melihatnya Dalam periode sejarah Indonesia sebelumnya Apabila masih Seperti apa bentuknya Dan seperti apa Sebetulnya dia termanifestasi Teman-teman kita akan membicarakan Topik jurnalisme dan perlawanan Bersama dengan Mbak Evi Mariani Jadi buat teman-teman yang Sebelumnya belum tahu Mbak Evi ini siapa Mbak Evi adalah salah satu wartawan senior Eh boleh kan ya Mbak Aku panggil wartawan senior ya Mbak Mbak Evi ini sempat terkenal Karena waktu itu sempat Melakukan perlawanan terhadap Rentetan pengusuran yang pernah dilakukan Oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama Nah Mbak Evi Assalamualaikum selamat malam Mbak Evi Selamat malam Mamalia Hai Jadi sebelumnya nih Mbak Evi Kami dari kru Islam bergerak Mengucapkan terima kasih Karena Mbak Evi sudah bersedia Untuk berbagi pandangan dan cerita dengan kami Sama-sama saya juga terima kasih Sudah bersedia datang jauh-jauh Saya pikir ya banyak teman-teman Yang mempunyai pertanyaan gitu Kenapa sih Mbak Evi dan segelintir wartawan Pada saat itu mengambil Langkah yang sebetulnya tidak populer gitu Mbak Evi melakukan perlawanan Dan juga melakukan pembelaan Terhadap kawan-kawan yang pada saat itu Menjadi korban pengusuran Pertanyaannya ini banget Judul ininya juga Apa? Jurnalisme dan perlawanan itu Kayak besar gitu ya Heroik gitu Saya sebenarnya Gimana ya Tidak mau menjadikannya heroik Karena sebenarnya kalau saya Ingat-ingat lagi dulu gitu Itu kejadiannya kan 2015-2016 Artinya udah 3-4 tahun yang lalu ya Kalau saya lihat lagi di titik saya sekarang Dengan sudah lebih berjarak gitu ya Ke belakang gitu Saya tuh tidak melawan Atau tidak sedang apa ya Atau memperjuangkan sesuatu yang besar gitu ya Sebenarnya yang sedang saya lakukan waktu itu Sesederhana Seperti menjalankan jurnalisme yang Memang saya percayai Jurnalisme yang Salah satunya adalah Dalam bahasa Inggris itu disebut Fairness Jadi kalau dalam jurnalisme itu kita harus fair Fairness ini padanan bahasa Indonesia nya Ya mungkin yang terdekat adalah Adil ya Atau berimbang gitu ya Nah waktu itu sebenarnya Saya percaya bahwa yang saya lakukan itu Dan teman-teman di tim Jakarta POS Waktu itu yang meliput pengusuran 2015-2016 Itu sesederhana sedang melakukan itu Jadi tidak sedang Berbuat yang di luar-luar Itu sebenarnya gitu Maka saya sebenarnya memang Terkejut waktu itu Ketika suatu hal yang saya pikir Sebenarnya sangat normal dalam jurnalisme Sesuatu yang seharusnya dilakukan wartawan Itu kemudian menimbulkan konsekuensi Yang ada beberapa yang negatif gitu ke saya Yang mungkin bisa dibilang tidak populer gitu ya Terus saya lumayan diserang lah gitu ya Tapi begini Pegusuran di Jakarta itu kan bukan barang baru Saya sejak jadi wartawan 2002 Di 2003-2004 itu Saya sudah ditugaskan meliput Belasan pengusuran waktu itu Waktu itu gubernur Sitioso Waktu itu 2007 Gubernurnya Fauzi Bowo Gubernur Jakarta Fauzi Bowo Saya disuruh meliput pengusuran juga waktu itu Pandangan saya Sikap saya terhadap pengusuran Dari 2003-2004-2007 Lalu kemudian 2015-2016 itu terjadi Itu tidak ada yang berubah sebenarnya Sama aja gitu Saya berpikir bahwa itu sesuatu yang Di lapangan ketika saya bertemu dengan Korban-korban yang kehilangan rumah Kehilangan nafkah Itu sesuatu yang memiskinkan mereka Itu satu kejadian yang tidak manusiawi Yang terjadi kepada mereka Terlepas dari pembenarannya Tapi yang saya dapati di lapangan itu begitu Nah 2015-2016 Saya waktu itu kepala des Siti Jadi kepala des metro Jadi saya waktu itu punya Bukan punya Mengelola sekitar 5-6 wartawan Hampir semua Wartawan 5-6 orang itu Sudah hampir semua saya kirim Ke pengusuran ya Yang di Pinangsia Yang di Kampung Pulau Terus kemudian Bukit Duri Terus ada lagi di Ada beberapa Dan ada yang bolak-balik Ngecek ke rusun Sampai rusun Raubebek Rusun Jatinegara Barat Dan saya sendiri Akhirnya karena saya penasaran Saya sendiri ke lapangan Aku turun ke lapangan juga Dan bertemu dengan Orang-orang Yang membedakan Pengusuran di 2015 dan 2016 Dengan apa yang saya lihat Di 2003-2004 adalah Waktu 2015 itu Ada narasi Yang saya sebut Datang dari langit gitu ya Karena saya gak tau juga Dari mana gitu Yang sangat dominan Bahwa itu bukan pengusuran Tapi relokasi Jadi jangan pakai Kata pengusuran lagi Satu itu Kedua Bahwa Yang terjadi Adalah Waktu itu Jauh lebih manusiawi Dibanding yang 2003-2004 Beda Yang kali ini Dipindahin ke rusun Misalnya Ada narasi itu Dulu kan enggak Terus Selain itu kan Ini juga Orang-orangnya Kenjorok Layak lah Kalau digusur gitu Jakarta harus modern Dan segala macem Jadi ada satu Narasi besar Yang sangat dominan Dan sangat kuat Di banyak media Lain yang saya baca juga Yang ketika Kami cek di lapangan Itu gak bener Jadi misalnya Yang saya tahu Sebenarnya Metode dipindahin ke rusun Itu Tidak baru Dari 2015 Karena Dari sekitar 20 Lebih rusun Di DKI itu Hampir semua Dibangun di jaman Suti Rusun Dan sejak dulu Itu memang dipakai Buat mindahin orang Yang digusur Nah juga yang Tidak dilihat oleh Banyak orang Waktu itu kan Tetap itu tidak manusiawi Karena Yang dicerabut itu Kan bukan cuma rumah Tapi nafkahnya Social fabricnya Juga yang Diambil Nah bagi saya Itu Tetap penggusuran Tetapi waktu itu Orang-orang bilangnya Enggak bisa itu relokasi Itu lebih manusiawi Dan perlu Nah saya itu Cuma sekedar Sekedar bilang Halo yang kami Temukan di lapangan Tidak demikian Ini yang kami Temukan di lapangan Kan sebenarnya Sesederhana itu Nah makanya Saya kaget Ketika Reaksi orang Sangat Keras terhadap itu Berarti ada Penghalusan Kata ya mbak Dari sebelumnya Digunakan kata Penggusuran Lalu kemudian Digunakan kata Relokasi Ya mungkin Bukan katanya Yang dihaluskan Tapi mungkin Faktanya yang Dibikin seolah-olah Itu bukan Pelanggaran HAM Misalnya Ketika saya ke lapangan Juga teman-teman Laporan dari lapangan Saya Gak bisa Itu pelanggaran HAM Tetap Tentu saja Ada yang berbeda Dari 2003 2004 2007 Ke 2015 Tapi Pada prinsipnya Ada yang dimiskin Ada yang dimiskinkan Dan ada pelanggaran HAM Dan itu kan Pelanggaran HAM Untuk Akses atas perumahan Itu kan sebenarnya Dilindungi oleh undang-undang di Indonesia Konvensi PPB Itu artinya sesuatu yang sebenarnya Universal Dan Saya pikir semua orang Sudah harusnya bisa menerima Saya kan tumbuh sebagai katolik Saya suka Ini Apa Paus Francis itu Paus Franciscus Membuat tulisan Seminal Laudato si Namanya Saya gak Menghabiskan semua Tapi saya membaca bagian Dimana dia bilang Bahwa Penggusuran itu Sedapat-sedapat mungkin Dihindari Karena tidak boleh Ada proses pemiskinan Dan Buat saya itu Sebenarnya Sesuatu yang Pelanggaran HAM Jakarta Post Itu kan Saya tumbuh Sebagai wartawan itu Di Jakarta Post Dari 2002 Dan Jakarta Post itu Sejak saya awal masuk Itu Bilang bahwa Jurnalismenya Jakarta Post Adalah Kami ingin mendorong Humane Society Masyarakat yang manusiawi Dan Track recordnya Untuk membela Membelah Asasi manusia Itu juga panjang Jadi Waktu itu Saya tidak melakukan Hal yang istimewa Sama sekali Yang saya lakukan Adalah berusaha Menjadi Wartawan Yang baik Yang menyajikan berita Secara berimbang Ya makanya itu Saya kaget Ketika orang-orang Kok malah Kemudian Semenentang itu Ya Karena saya pikir Ini bukankah Kalian Seharusnya Melihat bahwa Itu pelanggaran Halmu Dan bahwa itu Tapi ternyata Tidak begitu Mungkin kamu punya penjelasan Jadi Mbak Evie Aku mau nanya lagi Di beberapa tulisan Yang aku baca Di tulisan-tulisan Mbak Evie Mbak Evie itu Sempat Mengatakan Bahwa Mbak Evie Adalah bagian Dari kelompok minoritas Nah Posisi itulah Yang membuat Mbak Evie Pada akhirnya Kemudian Seperti dikucilkan Karena kan pada waktu Zaman Ahok itu Isu mengenai identitas Itu kan Lumayan Apa namanya Lumayan Kuat Mbak Evie Nah bagaimana Sikap Mbak Evie Dalam Menyikapi Bahwa Tuduhan bahwa Mbak Evie Tidak peka terhadap Isu identitas itu Ya memang Saya ini kan Keturun Tionghoi ya Ya kebetulan Sama-sama Sekelompok lah ya Sama Pak Ahok ya Waktu itu Tapi begini Buat saya Sekali lagi Saya ini Saya senang jadi wartawan Dan saya Apa Saya I believe in journalism Kalau saya Sebagai wartawan Waktu 2003 2004 2007 Zaman Sutioso Zaman Falsi Boko Yang satu orang Jawa Yang satu orang Betawi Mengeritik pengusuran Terus ketika gubernurnya Sama-sama Tiongho Saya tidak mengeritik pengusuran Bukankah Saya akan melanggar Etik jurnalisme justru Persoalan Isu identitas itu Kan Gimana ya Buat saya Ya itu memang ada Yang saya juga akui Saya juga lihat Tetapi itu Seharusnya bisa Ketika sedang bicara Pengusuran Ya Jangan di Jangan dicampurin Mestinya Berarti Mbak Evie Mau memisahkan Kalau Sesuatu yang perlu Dilawan Ya perlu dilawan Sekalipun dia Mungkin punya irisan Terhadap identitas Tapi buat saya Waktu itu Saya sebenarnya Tidak sedang Meniatkan diri Waktu itu Ini ada pengusuran Harus dilawan Enggak juga ya Cuma Di lapangan Ini gak bener Dan ini pelanggaran HAM Dan ketika Semua yang lain Hampir-hampir Semua yang lain Mengatakan bahwa Tidak ada pelanggaran HAM Di situ Ini namanya relokasi Tidak ada yang dimiskinkan Mereka semua diangkat Dari kejorokan Masuk ke rusun Yang begitu mentereng Menjadi orang-orang yang beradab Dan lebih baik Sementara saya di lapangan Lihatnya gak begitu Misalnya Ada satu cerita Jadi wartawan saya itu Baca satu media Yang gak usah saya sebut Namanya Tentang gimana Orang-orang bahagia di rusun Saya bilang Cek deh Gitu kan Kesana Dia pulang itu Bilang gini Yang mana sih Yang diwawancara sama Si media ini Aku naik turun ke atas Ketawar sini Ketawar sini Semua itu ngeluh Gak ada yang Gak ada yang happy Gak ada yang seneng Ya itu Yang kita dapet itu Terus Kita mesti bilang apa gitu Bahwa ini baik adanya Bahwa ini memang Harus dilakukan Nah itu yang narasi besar Itu yang buat saya Sebagai wartawan yang memang dilatih Dilatih untuk Ya oke lah Menggabarkan kebenaran gitu ya Besar sekali gitu konsepnya Itu Itu yang membuat saya terganggu Dengan narasi besar ini Yang dominan ini Dan saya kira Secara intuitif ya Secara instinktif Wartawan itu kan Kepingnya berimbang gitu ya Dan juga ada mandat Memberi suara Giving voice the voiceless Ya Ya dengan demikian ya Saya berusaha memberi Lebih banyak porsi Buat korban ini gitu Baik Mbak Mbak Tadi Mbak Evie mengatakan bahwa Setelah Mbak Evie turun ke lapangan Mbak Evie menemukan bahwa Ada banyak fakta yang tidak Ya tidak Tidak terungkap ke publik Begitu ya Mbak Evie ya Nah Aku pernah baca Mbak Kalau Mereka yang Menjadi korban penggusuran Itu mereka adalah intoleran Nah itu betul gak sih Mbak Evie? Saya itu Bisa dibilang saya itu wartawan metro ya Jadi saya besarnya Saya dipindah-pindah in das Tapi Besar sama hati saya itu Di Ini lah ya Isu perkotaan Makanya saya S2 juga ambilnya Urban Studies Itu karena saya senang Isu perkotaan Dari 2002 itu Sampai sekarang Itu saya masih bolak-balik Ke kampung kota ya Dimana orang-orang yang Di kampung kota ini Orang-orang yang Kelas ekonomi bawah lah ya Yang hidupnya selalu Terus-menerus terancam Isu penggusuran Saya itu gak pernah loh Diperlakuan buruk Satu kalipun Tapi saya satu tahun Di 2004-2005 Saya satu tahun ngebit Istilahnya Wartawan itu ngebit ya Ngebit di polda metro jaya Di situ Saya baru di Ini Dilecahin Karena ras saya Karena saya Tiongho Dua kali Paling tidak Yang saya inget Berarti tuduhan itu Tidak benar ya Mbak? Ya gak juga ya Maksudnya Gini Kalau ngomong intoleransi Itu ada dimana aja sih Di semua kelas Saya yakin ada Gak mungkin Kelas bawah Yang tinggal di kampung kota Yang tinggal di kompleks ini Saya tinggal di BSD City kan Jadi community Kelas menengah Itu ada Cuma kalau yang saya lihat Begini Kalau saya ketemu Ngobrol wawancara itu Yang sering Saya temui itu Misalnya mereka cerita lah ya Saya ini gini Gini Ya pokoknya itu Gimana caranya lah Berusaha Supaya anak saya itu Ini kata-kata mereka ya Supaya anak saya itu Gak bodoh kayak saya Mbak Jadi mereka itu punya Hasrat besar Untuk Mobilitas ekonomi Dan mobilitas sosial Dan saya kira Itu fokus utama mereka Mungkin bahasa lainnya Pragmatis lah Jadi ada isu-isu pragmatis Yang jadi fokus Sehari-hari mereka Bukan ideologis Misalnya Ini saya ngomong Kejadian beneran Di kompleks ini Di BSD City ya Tahun 2000-an awal Mau ada sekolah katolik Sekarang sih udah Jalan sekolah katoliknya Ditolak sama warga sini Ini kelas menengah loh Iya Gak terancam Gusuran dan apa Itu apa gitu Jadi saya pikir Gak fair untuk bilang Bahwa yang intoleran itu Cuma misalnya Warga miskin kota saja Misalnya gitu Ya saya pikir mungkin ada gitu kan Kalau pengalaman pribadi saya Yang tentu saja adalah Anekdota lah ya Maksudnya tidak bisa digeneralisir Saya justru gak pernah Ya muka saya kan ya begini ya Apalagi 2002 Saya lebih Cina lagi Dari sekarang itu Gak pernah sekalipun Saya itu Dibilang apa gitu Ya justru di Polda Metro Jaya itu Ya nah Mbak Evi Kan Mbak Evi bekerja di Jakarta Post ya Mbak Itu kan sebetulnya Media Arus Utama Apa sih Mbak tantangan Yang dihadapi oleh Mbak Evi Wartawan yang dari Apa namanya Dari Media Arus Utama Dalam menyuarakan Pembelaan atau Apa ya Yang meliput sesuatu yang Sebetulnya tidak Yang tidak khas diliput oleh Media-Media Arus Utama Begitu Mbak Terutama dalam kasus Pengusuran ini Oke sekali lagi Saya ini ya Mau dilulusin dulu ya Bahwa yang saya lakukan itu Sebenarnya bukan sesuatu yang Yang istimewa Sebenarnya Dan sebenarnya Buat saya Seharusnya sebuah media Mainstream itu Melakukan hal yang sama Menurut saya Ini kritik keras saya Terhadap Apa yang terjadi Kalau saya balik lagi 3-4 tahun yang lalu Saya sudah cukup percaya diri Dulu saya babak blur Di kritik Saya ini Kalau balik lagi 3-4 tahun yang lalu Saya sudah cukup percaya diri Bahwa Saya cukup yakin Bahwa Yang saya lakukan itu benar Yang kritik saya Itu yang tidak benar Karena Waktu itu Seharusnya mereka itu Ya ketika ke lapangan Fair lah ya Ada mereka itu Ada yang ke lapangan ya Tetapi bisa dapatnya Ya kayak gitu Semua orang seneng Gak ada yang Gak ada yang soal Gitu ya Itu bisa terjadi Karena mereka datang ke lapangan Sudah dengan asumsi Tentu Sudah dengan mindset Dan bias kelas menengahnya Bias-bias yang lain Dan datang ke kampung kota Yang tentu saja kotor Gitu ya Bau Banyak tikus Banyak sampah Terus langsung Apa itunya Condescending itu loh Look down Dan ya ini memang harus Dibersin gitu kan Dan mereka harus bersyukur Dikasih rusun gitu kan Sudah dengan mindset begitu Terus wawancara Hanya untuk Mengonfirmasi Keyakinannya Akhirnya Menurut saya Bahwa Apa yang dilakukan saya Itu Kemudian Jadi tidak populer Jadi seolah-olah Salah Itu Buat saya itu Kebalik Sebenarnya Karena Kalau misalnya saya Ini dilabelin Aktivis Dan maksudnya Itu Bukan sebagai pujian Tentunya Tapi Dimasukkan sebagai Mengurangi kredibilitas Saya sebagai wartawan Kamu tuh lebih aktivis Jadi bukan wartawan Kamu tuh aktivis Yang punya agenda tertentu Dan Dianggap berat sebelah Kepada warga mesin kotanya Betul Tetapi saya tanya balik Kepada mereka yang Bukankah mereka Sedang menjadi humas Satu politisi tertentu Bukankah mereka Sedang menjadi PR Officer Dari Satu Masjab pembangunan tertentu Developmentalisme Yang Yang harus Begitu loh Gak ada alternatif lain Tidak ada Satupun diskusi Yang dibuka Untuk misalnya Ini kalau Jakarta Mau jadi modern Ada gak sih Cara lain selain Pengusuran yang Kayak begini Haruskah mereka Dilempar 25 km Jauhnya Misalnya Dari situ Atau Haruskah mereka Ditaruh di satu Bangunan yang Peraturannya Sangat strik Mereka gak boleh Cari nafkah Di situ Seperti yang terjadi Di Jatinegara Barat Tidak ada diskusi Sedikit pun Soal alternatif Alternatif yang lain Semua ketutup Nah buat saya Itu Bukan melawan Bukan Apa ya Saya berjuang Demo di jalan Enggak Saya cuman Ya Pasti ini gak bener Ada fakta lain Yang harus didengerin Sama orang-orang Tapi rupanya Pada gak mau Dengar Oke Tadi Mbak Mbak Evie bilang Kalau ada Hal-hal yang Mesti bisa dilihat Oleh orang lain Begitu Mbak Nah Di masa sekarang Mbak Sebetulnya Menurut Mbak Evie Tantangan apa sih Yang dihadapi oleh Para wartawan Yang mereka Sebetulnya Memiliki keberpihakan Atau mereka turun Untuk Untuk melepaskan diri mereka Dari berbagai Apa-apa Yang menjadi Latar belakang mereka Jadi mereka Datang ke suatu Lapangan Untuk melakukan Jurnalistik Untuk melakukan Jurnalisme Dan kemudian Dia bisa Menggali Apa yang memang Sebetulnya terjadi Di lapangan sana Begitu Mbak Evie Ya itu kan Sebenernya Wartawan itu kan Gak mungkin Netral ya Ketika datang ke lapangan Sudah punya asumsi Sejarah dirinya juga Sejarah yang membentuk dirinya Itu kan Menjadikan dia Cara melihat Dunianya Dia gimana Tetapi memang Itu tantangannya Jadi wartawan Jadi wartawan itu Harus bisa terbuka Dan mungkin Selalu Selalu pada akhirnya Selalu keep second guessing ourselves Jadi kayak selalu bertanya Apa benar Asumsi kita ini benar Sampai Kita akhirnya melihat Ininya ya Faktanya gitu Itu memang Kesulitannya Yang mengelola bias Ya Apa Datang ke lapangan Dengan asumsi Dengan asumsi Jakarta modern Itu benar Dan memang Melihat kampung kota Yang kemudian Sangat berbeda Kotor Dan gak tertata Memang berantakan Bukan Berarti Datang ke lapangan Dan bilang Bahwa semua itu bagus Kan tetap itu persoalan Bahkan buat orang Orang kampung kotanya sendiri Itu kan persoalan Bahwa mereka misalnya Lingkungan hidupnya Sanitasinya itu Misalnya buruk Itu kan buat mereka Juga persoalan sebenarnya Mereka pengen keluar dari situ juga Maksudnya pengen lebih baik Sebenarnya Tetapi ada sejarah Yang sangat panjang Yang harus dipahami Nah itu yang Kita luruhkan Bias-bias kita dulu Sebagai kelas menengah Yang lebih privilege lah ya Hidup brojol Udah lebih enak Gitu kan Lingkungan udah bersih Sekolahnya udah Sekolah favorit Gitu kan Misalnya Ya saya gitu ya Privilege gitu kan Itu memang sulit Untuk misalnya Bisa Kayak berempati Gitu ya Untuk apa Untuk terus melihat Bahwa Ini orang yang Sejarahnya sangat berbeda Dengan saya Dan harus sebelum Sebelum menghakimi Harus paham dulu Sejarahnya Kenapa Kenapa sampai di situ Kenapa ada kampung kota Misalnya di Jakarta Dan kenapa mereka kumuh Misalnya Itu kan struktural Bukan mereka jorok Tapi Ada sejarah panjang Pembiaran kan Mereka memang Dibiarin cari tanah sendiri Dibiarin Begitu aja Gak pernah dikasih apa-apa Gak pernah diberi Dana publik Untuk memperbaiki kampung Misalnya Itu sebabnya Ada sejarah panjang Kenapa misalnya Mereka kotor Gitu Kalau Apa lingkungannya Bukan orangnya Menurut Mbak Evi Apakah jurnalisme itu Memang mesti Memiliki Keberpihakan Gitu Mbak Evi Tadi kemudian juga Mbak Evi kan menyebut Kalau jurnalisme itu Mesti Ada Fairnessnya Gitu Mbak Nah dalam kondisi Seperti apa sih Sebetulnya fairness ini Masih bisa dipertahankan Begitu Maaf ya Ini apa Iya Gak apa-apa Memang jurnalisme itu Tidak mungkin Dia berdiri di ruang Hampah yang netral Jadi pasti ada Ada nilai-nilai Yang dia percayai Ada misi terkentu Kalau tadi Misalnya Amalia menyebut Soal Tirtlandi Suryo Dan Sejarah jurnalisme Indonesia Dari dulu Itu mungkin Misinya kan Melawan kolonialisme Kalau zaman sekarang Bisa Macem-macem lah ya Nah Tetapi memang Yang menurut saya Tetap Jadi ininya Apa ya Jadi intinya Jurnalisme itu Kan memang Dia menyeimbangkan Power sebenarnya Dia jadi Satu Satu Yang kadang-kadang Disebut The fourth estate Itu kan Sebagai sesuatu Yang membuat Power itu Tidak absolut Jadi dia harus Ada kritik Harus ada Menyuarakan Hal-hal yang Biasanya Tidak disuarakan Jadi saya ini Sebenarnya Juga Bible-nya Jurnalisme-nya Itu sebenarnya Gak heroik-heroik Kiri-kiri amat juga Sebenarnya Saya tuh Percaya sama Buku Nya Rosentiel Sama Bill Kovac Sebenarnya Amerika Sangat Amerika Sangat kapitalis Tetapi Bahkan Di buku mereka Bahkan Dalam jurnalisme Kapitalis Sekalipun Ada mandat Jurnalisme itu Memberi suara Kepada mereka Yang Tidak Giving voice To the voiceless Itu ada Nah Buat saya Giving voice To the voiceless Itu kalau Dalam konteks Indonesia Masa kini Selain Yang The usual suspect Kayak Ahmadiyah Shia Kristen Minoritas Tiongla Seperti saya Mungkin Itu juga Yang kerap Tidak dilihat Orang Adalah Misalnya Orang-orang Yang kehilangan Tanahnya Karena proyek Infrastruktur Airport Jalan tol Dan juga Korban kekerasan Seksual Saya pikir Itu yang Penting Itu mandat Dari jurnalisme Kalau buat Saya pribadi Itu yang Yang penting Jadi Bukan juga Perlawanan Atau Apa ya Keberpihakan Ya Tapi sebenarnya Keberpihakan Bisa dibilang Begitu Memang Jurnalisme Memang Mesti Memiliki Keberpihakan Terhadap Orang-orang Yang Memang Mereka Tidak Bisa Bersuara Ya Mbak Evie Ya Karena Dia Fungsinya Harus Menyeimbangkan Power Supaya Dia Tidak Semana-mena Jadi Orang-orang Yang Jadi Korban Kesemana-mena Ini Secara Lebih Misalnya Oke lah Ada Pembangunan Tapi Ini Ada Korbannya Ngomong Masa Nggak Kita Dengerin Sepakat Sepakat Mbak Evie Yang terakhir Pertanyaan Terakhir Teman-teman Mbak Kan Ada Beberapa Riset Yang Sebetulnya Cukup Menyakinkan Yang Mengatakan Jurnalisme Kita Yang Melempam Hari ini Disebabkan Media Media Kita Yang Dikuasai Oleh Para Oligar Begitu Mbak Evie Nah Karena Media Media Itu Kemudian Dikuasai oleh Oligar Maka Muncul Media Media Alternatif Begitu Yaitu Media Media Yang Dalam Arti Mereka Tidak Dikuasai Atau Tidak Dimiliki Oleh Para Oligar Begitu Mbak Nah Mereka Juga Mengambil Bentuk Salah Satunya Media Jurnalistik Begitu Mbak Evie Nah Menurut Mbak Evie Apakah Media Media Alternatif Ini Memiliki Masa Depan Dan Apabila Mereka Berumur Panjang Apakah Mereka Dapat Membuat Jurnalisme Kita Semakin Membaik Atau Mungkin Menjadi Lebih Berani Begitu Mbak Media Alternatif Ini Memang Betul Riset juga Sudah Banyak Salah Satunya Misalnya Yang Saya Tahu Medina Lim Tentang Konsentrasi Kepemilikan Di Seluruh Dunia Ya Memang Itu Disebut Sebagai Tidak Baik Untuk Demokrasi Dan Saya Pikir Ya Juga Jadi Memang Bagus Ada Media Alternatif Seperti Misalnya Islam Bergerak Dan Sebenarnya Saya Dengan Teman-teman Islam Bergerak Sendiri Aska Ada Beberapa Teman Yang lain Bikin Kampungkota Dotnet Kampungkota Merekam Itu Kami Anggap Alternatif Karena Modelnya Urunan Dan Dan Itu Juga Difungsikan Sebagai Penyimbang Narasi Karena Kampungkota Ini Di stigma Orang-orang Di stigma Jadi Dikasih Kami Bukan Ngasih Menyediakan Satu Platform Yang Moga-moga Bisa mereka Gunakan Untuk Lebih Bersuara Kalau Dibilang Masa Depannya Ada Baru-baru Ini Ada Kabar Baik Dari Guardian Media Inggris Mereka Break Even Point Dari Sumbangan Pembaca Artinya Ada Harapan Mereka Tentu saja Tetap Media Besar Tetapi Mereka Biayai Bukan Dari Oligark Sebenarnya Tapi Trust Juga Donasi Dari Orang-orang Itu Kabar Gembira Ada Satu Bisnis Model Yang Berhasil Dan Saya Sempat Satu Tahun Di The Conversation Bisnis Modelnya Berbeda Saya Pikin Itu Bisa Disebut Alternatif Juga Dan Dia Memang Tidak Dikuasai Oleh Pengusaha Pengusaha Besar Tapi Donasi Juga Modelnya Dan Universitas Yang Membiayai Tentu Saja Kalau Di Telusur Lebih Jauh Mungkin Ketemu Juga Bisa Bergerak Bisa Kira Sangat Penting Meskipun Saya Kerja Di Satu Media Yang Tidak Oligarki Amat Tapi Agak Lumayan Tapi Kan Gak Bisa Gak 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 Bahaya Oke Baik Berarti Menurut Mbak Evi Media Alternatif Ini Bisa Panjang Umur Begitu Ya Bisa Bisa Terima kasih Orang-orang Amalia Demikian Kawan-kawan Diskusi Kita Malam Ini Kita Udah Mengupas Banyak Hal Dari Mbak Evi Terima Kasih Banyak Mbak Evi Sekali Lagi Sudah Berbagi Pengalaman Dan Ceritanya Kepada Islam Bergerak TV Nah Teman-teman Sebelum Saya tutup Diskusi Kita Kali Ini Saya Mau Mengingatkan Sekali Lagi Untuk Jangan Lupa Subscribe Channel Channel Kita Dan Juga Like Video Ini Nah Insya Allah Kedepannya Kita Akan Membawakan Diskusi Dengan Tema-tema Yang Tidak Kalah Menarik Seperti Episode Yang Sekarang Ini Nah Akhir Kala Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Teman-teman Yang sudah Menonton Kita Sampai Akhir Dari awas Sampai Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada